musik 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 ya kita tidak bisa terjebak hanya satu individu dan tadi yang disampaikan Cak Lontong kita ada keseriusan menambah poin ya kita tidak mau terkalahkan dengan piala dunia tapi dan ini hitung-hitungan poinnya luar biasa loh kalau kita seri itu dapat poin 4,55 kalau menang 9,55 ya jadi kalau saya kembali kenapa tanggal 5 Juni saya akan bertemu para pemain untuk meyakinkan dari nothing impossible ya semua di dalam bola itu harus bisa kemarin di U20 ada pertandingan beberapa di atas kertas bisa menang terbukti ada juga yang kalah Brazil kemarin sempat kalah 3-0 dari Itali akhirnya 3-2 akhirnya Brazil lolos tim Jepang yang tadinya di pertandingan pertama lawan Senegal menang 1-0 di dua pertandingan berikutnya kalah akhirnya tidak lolos dan terus terang Jepang kecewa berat nah jadi hal-hal ini harus kita biasakan jangan sampai kita membawa tim besar itu langsung seakan-akan kita ngeliat tembok gitu loh ya justru ini kesempatan kita tadi kalau memang bisa bermain baik ya bisa menyajikan yang baik dengan tentu tim yang terbaik di dunia kenapa tidak gitu loh dan tentu yang pasti ya komitmen dari Argentina mereka sudah membawa full tim ya ini apresiasi yang luar biasa hanya salah satu pemain yang saya sukain gak dibawa karena main di Liga Champion ya namanya gak keluar soalnya saya ngarepin keluar supaya ada akses langsung sebenarnya gitu cuman ya ternyata gak diikut sertakan memang ada aturan FIFA karena ketika mereka bermain Champions League dalam berapa hari mereka bisa dibebaskan sayang sebenarnya ya dua terakhir cukup saya Iryana Mardanus saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital PTV atau media streaming lainnya Kompas TV independen terpercaya